Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Still berarti masih diletakkan setelah subject atau setelah auxiliary verbnya Contoh dalam kalimat Saya masih tinggal di rumah yang sama It's 5 o'clock but he is still busy in his office Jam 5 tapi dia masih sibuk di kantornya She is still working as secretary in that bank She is still working as secretary in that bank Dia masih bekerja sebagai sekretaris di bank itu I'm still not sure I'm still not sure Saya masih tidak yakin Does your offer still hold? Does your offer still hold? Apakah penawaranmu masih berlaku? Is he still the manager of that hotel? Is he still the manager of that hotel? Apakah dia masih menjadi manager dari hotel itu? Kita lanjutkan dengan Any more, any longer Any more than any longer berarti tidak lagi Dipakai untuk kalimat negatif Biasanya diletakkan di akhir suatu kalimat Mr. William doesn't work in this company anymore Mr. William doesn't work in this company any longer Sama saja tidak ada perbedaan sama sekali Antara any more dengan any longer Artinya Pak William tidak lagi Bekerja di perusahaan ini He is a liar And I can't trust him any longer He is a liar And I can't trust him anymore Dia membohong Dan aku tidak lagi Usah mempercayainya She doesn't love him any longer She doesn't love him anymore Dia tidak mencintainya lagi Nothing was secret anymore Nothing was secret any longer Tidak ada rahasia lagi I'm sorry but I can't stay any longer I'm sorry but I can't stay any more Maaf tetapi aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi I can't stand it any more I can't stand it any longer Saya tidak tahan lagi Kita teruskan dengan No longer No longer sama pengertiannya dengan Any more atau any longer Yaitu tidak lagi Digunakan dengan kalimat positif Karena no longer sendiri sudah berarti Negatif Ada kata no nya disitu Diletakkan setelah subject Atau setelah auxiliary verb My brother no longer lives in England My brother no longer lives in England Saudara laki-laki saya tidak lagi tinggal di Inggris They are no longer friends They are no longer friends Mereka tidak lagi berteman We no longer visit each other We no longer visit each other Kita tidak lagi saling mengunjungi He no longer lives there He no longer lives there Dia tidak lagi tinggal di sana I no longer play football I no longer play football Saya tidak lagi bermain sepak bola Your credit card is no longer valid Your credit card is no longer valid Kartu kredit Anda tidak berlaku lagi Kita teruskan dengan Exercise Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Saya masih menyukai John dan Jimmy, tetapi saya tidak menyukai Henry lagi. Saya menulis kepadanya lebih dari tiga minggu yang lalu dan saya masih menunggu balasannya. Dia tidak lagi bekerja untuk perusahaan ini. My brother is no longer unemployed. Saudara laki-laki saya tidak lagi menanggur. Apakah Anda masih tinggal di rumah yang sama atau Anda sudah menjualnya? The man is still in hospital, but he isn't on the danger list anymore. The man is still in hospital, but he isn't on the danger list anymore. Pria itu masih di rumah sakit, tetapi dia tidak lagi dalam daftar bahaya. Kita lanjutkan dengan eksersis berikutnya. Terima kasih. 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 Rapat itu. Rapat itu dimulai 2 jam yang lalu dan masih belum selesai. Dia sering berbohong kepada saya dan saya tidak lagi percaya kepadanya. The man is still a good player, but he isn't the best in our team any longer. The man is still a good player, but he isn't the best in our team any longer. Pria itu masih pemain yang bagus, tetapi dia bukan lagi yang terbaik di tim kita. Number 12. He doesn't study in this class anymore. He doesn't study in this class anymore. Dia tidak lagi belajar di kelas ini. Do they still spend their holiday in Bali every year? Do they still spend their holiday in Bali every year? Apakah mereka masih menghabiskan liburan mereka di Bali setiap tahun? We are still good friends, although I rarely see her anymore. We are still good friends, although I rarely see her anymore. Kami masih berteman baik meskipun saya jarang bertemu dia lagi. Terlanjutkan. Terima kasih. 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 Til hanya bisa digunakan untuk kalimat positif, tidak bisa untuk kalimat negatif. Jadi disini artinya, dia masih suka berenang. she doesn't like swimming anymore she doesn't like swimming any longer any more than any longer hanya bisa digunakan untuk kalimat negatif yang artinya tidak lagi jadi disini artinya dia tidak lagi suka berenang she no longer likes swimming no longer artinya sama dengan anymore atau any longer yaitu tidak lagi tetapi no longer hanya digunakan untuk kalimat positif karena no longer sudah mengandung kata no yang artinya negatif jadi she no longer likes swimming artinya sama dengan she doesn't like swimming anymore yaitu dia tidak lagi suka berenang oke number 16 he is still the director of the club he is still the director of the club dia masih menjadi direktur dari club itu he isn't the director of the club anymore he isn't the director of the club any longer he is no longer the director of the club semua artinya dia bukan lagi direktur club itu he is still raining hard he is still raining hard hujan masih dras it isn't raining hard anymore it isn't raining hard any longer it is no longer raining hard ini semua artinya hujan tidak lagi dras kita lanjutkan terima kasih sudah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita masih bertemu mereka setiap hari minggu. On Sundays dengan S itu sama dengan every Sunday tanpa S yang artinya setiap. We don't see them on Sundays anymore. We don't see them on Sundays any longer. We no longer see them on Sundays. Artinya kami tidak lagi bertemu dengan mereka setiap hari minggu. Nomor 19. Dr. James is still our doctor. Dr. James masih dokter kita. Dr. James is not our doctor anymore. Dr. James is not our doctor any longer. Dr. James is no longer our doctor. Artinya Dr. James bukan lagi dokter kita. Number 20. They don't live in the same city with us. Sorry. They still live in the same city with us. They still live in the same city with us. They still live in the same city with us. Mereka masih tinggal di kota yang sama dengan kita. Mereka tidak lagi tinggal di kota yang sama dengan kita. Semoga pelajaran ini membantu kalian sehingga kalian bisa tahu cara menggunakan still, anymore, any longer, dan no longer. Oke teman-teman, sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian informasi. Dan sekali lagi mohon dibantu dengan like, share, subscribe, dan komennya. Oke guys, sekian dulu. See you on the next video and bye-bye. Selamat menikmati.